Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Pada kesempatan ini, aku pengen ngajak teman-teman untuk bahas terkait dengan Undangan Kerja Palsu. Undangan Kerja Palsu yang mengatasnamakan Waskita Karya Persero TBK. Nah, bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, salam kenal, selamat datang. Nanti silakan teman-teman pelajari aja semua seputar karir melalui playlist di channelku. Kalau teman-teman mau belajar terkait contoh Undangan-Undangan Kerja Palsu, teman-teman bisa cek di playlist. Itu ada playlist yang aku bikin judulnya Undangan Kerja Palsu. Nah, di sini aku pengen langsung aja teman-teman bahas terkait dengan Waskita Karya. Ini adalah contoh undangan yang aku peroleh teman-teman. Di sini, kalau teman-teman udah biasa, bisa langsung bilang, ini adalah contoh Undangan Kerja Palsu yang terdiri dari 6 halaman, kayak gitu. Pernah nggak teman-teman dapat Undangan ini? Kalau pernah, bagi teman-teman yang udah paham, pasti tau lah ya, nggak perlu dibaca, udah tau, ah ini palsu. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah, gimana cara ngeceknya? Biar nanti teman-teman nggak kejebak untuk jenis-jenis longan kerja palsu yang sama kayak gini. Mungkin mengatasnamakan perusahaan gede yang lain. Ini pakai nama Waskita karena dia terkenal, bagus, gitu ya. Tapi nanti akan ada banyak sekali Undangan-Undangan Palsu setipe ini mengatasnamakan perusahaan-perusahaan lain. Nah, untuk ngecek, aku akan perlakukan teman-teman misalkan nggak tau sama sekali ya. Mungkin di sini ada teman-teman first graduate atau yang mau lulus sekolah. Dan gimana sih Kak kalau misalkan dapat Undangan bentuknya PDF, gitu. Cara identifikasinya gimana. Jadi teman-teman bisa googling dulu, browsing dulu. Ketik aja teman-teman kayak gini. Ya, teman-teman langsung ketik aja. Waskita karya, kayak gitu. Eh, warnanya kok jadi begini ya. Nah, jadi gini ya Waskita karya. Ini dibuka aja teman-teman. Nah, nanti kalau dibuka, teman-teman itu akan ngeliat ya, bentuknya itu jadi kayak gini. Ini adalah halaman resminya dari PT Waskita karya Persero. Ini tuh. Tampilannya tuh kayak gini, teman-teman. Ya, ini adalah halaman dari Waskita karya Persero. Nah, teman-teman kalau udah muncul tampilan ini, teman-teman scroll aja ke bawah. Ya, scroll ke bawah. Terus pilih ini di bagian Human Capital. Nah, ini tiknya ini diklik. Dropdown-nya dipilih. Nah, di sini nanti teman-teman pilih aja yang paling bawah nih. Career Opportunities gitu. Nah, yang Career Opportunities itu nanti kalau dibuka, maka halamannya jadi kayak gini, teman-teman. Nah, ini adalah halaman karirnya waskita karya Persero. Memang rekrutmennya bisa lewat sini. Bisa juga nanti kalau lewat rekrutmen bersama BUMN ya, gitu. Nanti tahu sendirilah websitenya, website yang lain ya. Bukan website ini. Tapi di sini sebenarnya kita cuma butuh informasi apa sih? Karena ini memang website resminya dan ini halaman karir resminya, kita udah dapet info di sini, teman-teman. Ya. Nih. Jadi, pas kita karya sedang tidak membuka program MT atau program yang lain. Terus, nah, ini ya. Untuk MT dan lain-lain, itu nanti lewat sini. Ini adalah website rekrutmen bersama BUMN, teman-teman. Aku bikin video ini di tanggal 25 Mei 2024. Jadi, rekrutmen untuk tahap awalnya udah selesai ya, teman-teman. Ini kita lagi di tengah rekrutmen bersama BUMN untuk persiapan ke tes online tahap kedua ya, di periode sekarang. Tapi nanti teman-teman bisa akses ke sini. Jadi, teman-teman nanti bisa ngintip-ngintip dulu nih di halamannya ini. Ya. Mungkin nanti bisa daftar di periode selanjutnya. Tapi informasi yang kita cari adalah yang di sini. Perhatian ini, teman-teman. Ada perhatian ini. Be aware of rekrutmen scams on behalf of PT Waskita Karya Persero. Hati-hati dengan lowangan kerja palsu yang mengatasnamakan Waskita Karya. Di sini udah jelas nih ya. Recruitment of PT Waskita Karya free of charge and doesn't cooperate with any tour and travel bureau. Jadi, nggak mungkin ya. Recruitment-nya ini. Jadi, Waskita Karya itu nggak pernah memungut biaya apapun dan tidak bekerja sama dengan bureau travel manapun. Nah, di sini kuncinya adalah berarti nanti kalau ada lowangan pekerjaan yang teman-teman lamar di luar dari halaman rekrutmen bersama atau halaman ini itu harus dipertanyakan dulu. Apakah dari sosmed resminya atau nggak misalkan atau dari info resminya atau nggak. Apalagi kalau di dalamnya nanti apa? Kita bisa menemukan di info lockernya atau di undangan tesnya dikenakan suatu biaya tertentu atau ada tour and travel tertentu. Tour and travel ini bisa menyebutkan tour and travel tertentu atau kegiatannya. Misalnya, akomodasi, penginapan, perjalanan, penyediaan, jasa ini, itu, gitu-gitu. Itu udah jelas palsu. Nah, setelah kita tahu informasi ini, kita buka undangan ini. Nah, ini salah satu teman di grup Locker Co ada yang dapat undangan ini. Identifikasinya gimana? Teman-teman nggak usah ngerasa wow dengan desainnya yang rapi, gini-gitu. Ini bisa dibikin, teman-teman. Yang teman-teman cari di situ adalah coba cari kata kunci-kata kunci yang mungkin menyebabkan teman-teman itu mengalami kerugian secara finansial atau kata kunci yang berkaitan dengan tour and travel tadi. Ya, finansial berarti ada suatu pembayaran-pembayaran tertentu. Nah, yuk kita identifikasi satu-satu per halaman ya, teman-teman. Di halaman pertama, oke, kita lihat dulu di sini. Ini teman-teman jangan kaget, Kak Aga ini kenapa kok dibikin bold-bold kayak gini. Ini adalah awalan untuk mensuggesti kepala masing-masing orang yang mau ditipuin. Ini loh waskita, waskita, waskita. Jadi biar terngiang gitu ya, teman-teman ya. Kita lihat dari halaman pertama apakah ada kerugian-kerugian yang dimaksud tadi ya. Kita coba, aku coba rada di sini. Kita coba, ada nggak ya di halaman pertama yang menunjukkan adanya biaya-biaya atau kerjasama yang nggak jelas. Nggak ada ya, teman-teman ya. Oke, kita berarti halaman pertama abaikan dulu. Kita masuk ke halaman kedua. Nah, ini ada tes, ini udah nggak tes. Aku yakin di antara nama-nama ini mungkin ada nama orang yang asli. Kita turun ke bawah. Nah, ini teman-teman. Di halaman kedua udah muncul nih teman-teman. Batas reservasi etiket. Gitu. terus di sini ada wajib melakukan reservasi pemasangan tiket melalui bagian tiketing untuk mobilisasi penjemputan bandara menuju tempat kegiatan. Batas reservasi etiket. Dikasih target. Ya. Berarti apa? Di sini udah ada kata kunci yang menunjukkan tadi. Kata kunci yang masuk ke kelompok tour and travel tadi. Karena ada penjemputan, mengantar, mobilisasi, gitu-gitu. tiketing. Gitu. Batas reservasi. Memang belum langsung nyebut bayar sih. Tapi ini udah muncul kayak tadi. Terus, di sini juga dikasih batas waktu ini. Biar apa? Biar teman-teman itu buru-buru. Jadi orang tadi di atas ada was kita-was kita-was kita udah terngiang. Terus di sini ada di bold-bold begini. Inti dari bold underline begini ini adalah agar teman-teman itu apa? Terniang-ngiang terus kata-kata ini. Jadi yang harusnya dicek undangannya asli atau palsu, malah teman-teman buruan, beraservasi keburu. Nah, keburu waktunya tutup, gitu. Nah, itu sebenarnya untuk sugesti aja. Kalimat sugestif kayak gini tuh tadi. Biar teman-teman itu spontan pikirannya nggak jernih itu. Ini kontang ini kalau ada yang mau hubungi nih silahkan nih. Pasti kontang-kontang palsu ya. Gitu. Jadi jelas ya, di halaman kedua udah menunjukkan tanda-tanda palsunya. Ini bagi teman-teman yang bener-bener mohon maaf nih dari nol ya, nggak ngerti kalau ini palsunya dimana. Halaman kedua udah ketawa. Kita masuk ke halaman tiga. Wah, halaman tiga udah langsung jelas teman-teman. Halaman ketiga nih teman-teman ya. Aku akan underline di sini beberapa kata kunci yang tadi hubungannya sama kerugian. Nih teman-teman ya. Reservasi tiket. Menjemput. Mengantar. Menyiapkan. Tempat inap. Mengantar. Akomodasi dan transportasi. Nih, biaya akomodasi. Hotel konsumsi bla 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 ini. Terus mana lagi? Nih. Sistem penggantian atau refund. Rembursement. Ditalangi. Biaya akomodasi. Digantikan. Pembayaran atau transaksi. Bahasanya tuh kayak nggak efektif. Kayak seolah-olah tuh diulang-ulang. Tapi dari yang aku tandain ini teman-teman harusnya udah sadar. Berarti di sini ada dua poin. Dari sisi finansial kosa kata atau frasa-frasanya udah muncul tuh. Reservasi tiket. Biaya akomodasi. Digantikan. Refund. Rembursement. Itu kan keuangan. Sama yang tadi yang seolah-olah kata kujinya tour and travel tadi. Reservasi. Menjemput. Mengantar. Menyiapkan. Konsumsi. Hotel. Tiket PP. Itu kata-kata kujinya. Udah jelas teman-teman. Jadi teman-teman berhenti sampai di sini aja. Teman-teman udah paham. Ini palsu jelas. Kayak gitu. Nggak usah dibaca semuanya. Kagak kenapa ini kosa katanya kok bahasanya nggak efektif diulang-ulang. Ya tadi. Mustahil bagi orang bisa hafal semua tata letak titik koma huruf per kata. Yang pengen nipu ini mereka tuh nggak pengen teman-teman tuh ngafalin itu. Teman-teman tuh cukup yang penting kata-kata kuncinya termiang-ngiang aja. Biar apa? Call to action tujuannya apa? Biar teman-teman ya segera transfer. Gitu. Segera transfer biaya. Kayak gitu. Ya. Jadi ini jelas. Udah sangat jelas di halaman ketiganya ini ya. Gitu. Nggak usah silau dengan kok rapi ya. Ini tuh bisa dibikin teman-teman. Gitu. Ini disini. Kok kalimat yang lain dia bisa nyusun ya ada kayak begini. Ini hanya untuk ngeblurin fokusnya teman-teman aja. Ya disamarkan gitu biaya-biayanya tadi. Gitu. Jadi seolah-olah ini dibuat ngeblurin aja. Nggak usah ngepeduliin teman-teman. Kita masuk ke halaman keempat ya. Halaman ketiga udah jelas. Halaman keempat tambah jelas lagi di jadwal. Ini ada reservasi ditulis disini. Terus ada pengembalian dana. Wah seolah-olah dijamin. Ini was kita-was kita dibuat-buat semua biar terngiang-ngiang di kepalanya teman-teman semua. Kayak gitu. Terus ngapain lagi disini. Ini ada lagi nih disini ya. Masukin uang-uang nih disini. Ada nominal-nominalnya nih. 9 sampai 13 juta per bulan. Sekian sampai sekian per bulan. Nah ini buat tadi mensuggesti aja. Biasanya nanti kalau teman-teman udah pernah nonton video-video yang lain yang matas namakan perusahaan berreputasi bagus yang lain ya. Biasanya uang-uang ini dibuat. ditebelin gitu. Terus ini ada tanya-jawab mengenai perlimaan tenaga kerja. Wah ini tuh cuma buat apa? Ya tadi biar teman-teman itu ngeblur bayangnya. Jadi salvok gitu loh. Tentang etiketnya ini sama. Ini cuma bikin salvok aja teman-teman. Jadi nggak perlu dilihatin. Protokol kesehatan ini juga buat biar teman-teman blur. Jadi halaman ke-6 halaman ke-5 ini buat ngeblurin fokusnya aja. Intinya tuh ada di halaman 3 dan 4 ini. Ini sugesti maksimalnya tuh ada disini. Kalau teman-teman buru-buru seneng wah dipanggil sama waskita karya nih padahal teman-teman tadi ya bersumbernya tidak dari website resminya atau halaman karirnya ini ya yang udah jelas ya. Rekrutmennya akan melalui rekrutmen bersama BUMN. Mungkin kalau nanti ada ya rekrutmen mandiri punya si waskita sendiri nanti akan ada disini. Kalau di sumber lain terus diba-diba dapet ini terus teman-teman wah otomatis seneng gitu ya buru-buru gitu yaudah. Itu berarti teman-teman itu memang target empuknya mereka. Yang mereka tuh yang cari orang-orang kayak teman-teman semua kayak gitu. Paham ya teman-teman ya? Jadi itu udah jelas ini adalah contoh Udangan Kerja Palsu tolong bagikan video ini ke teman sahabat, kerabat, anak siapapun itu murid-murid ini bapak ibu dosen kalau ada disini atau bapak ibu guru yang punya murid-murid mungkin SMA-SMK kayak gitu ya silahkan bagikan hati-hati karena di luar sana format-format ini mengatasnamakan perusahaan lain-lain itu banyak sekali. Bisa cek di playlist Youtubeku yang tadi yang judulnya Contoh Udangan Kerja Palsu itu tuh udah banyak ganti-ganti nama perusahaan formatnya ya gini-gini aja gitu bagi teman-teman udah kebiasa nanti gak perlu baca tinggal lihat ah ini palsu gitu tapi yang belum kasian karena pasti yang tertipu sampai detik ini masih ada gitu paling sementara dari aku itu dulu ya teman-teman ya ingat hati-hati silahkan teman-teman selain teman-teman pencari kerja selain belajar tentang bagaimana cara memperoleh lowongan pekerjaan teman-teman juga harus belajar tentang cara membedakan lowongan kerja asli dan palsu nanti nyimak dari banyak sumber bisa googling juga bisa jangan males contoh undangan kerja palsu contoh lowongan kerja palsu contoh gitu-gitu browsing sebanyak mungkin nanti teman-teman biar ngeliat banyak wujudnya karena dari tahun ke tahun wujudnya itu berkembang ingat ya harus belajar tidak hanya cara memperoleh lowongan pekerjaan aja tapi belajar tentang gimana caranya membedakan lowongan kerja yang palsu karena di luar sana banyak sekali orang-orang yang terus belajar cara untuk menipu teman-teman semua oke sementara dari aku itu dulu kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar kalau mau lebih detail silahkan hubungi aku lewat sosmedku yang teman-teman bisa temukan di channel youtubeku ini terima kasih sampai ketemu di video selanjutnya hati-hati dengan loker palsu ya terima kasih terima kasih terima kasih